Selamat pagi teman-teman Selamat pagi anak-anak guru Apa kabar hari ini? Luar biasa! Puji Tuhan! Yes, yes, yes! Dan anak, silakan dodo Lima pagi guru Anak-anak guru Untuk mengantar kita dalam kegiatan proses belajar-menajar hari ini Itu mengajar kita semua untuk sama-sama berdoa Masa-anak guru Bisa bangkit Menantar kita dalam kegiatan proses belajar-menajar hari ini Kami akan belajar tentang Yesus Amin Terima kasih silahkan duduk Terima kasih Baik anak-anak Kalau minggu lalu kita berbicara tentang Yesus Menghentikan kerajaan Allah dengan kata-kata Saya yakin anak-anak masih ingat Masih ingat dengan baik Apa contoh-contohnya Dan hari ini kita melangkah lebih jauh Belajar tentang Yesus Menghentikan kerajaan Allah dengan kita Ada pun tujuan pembelajaran Yang akan kita capai Dalam proses belajar-pelajar hari ini Yang pertama Anak-anak setelah Mengamati gambar sebentar Anak-anak Akan bisa paham Bisa menganalisa gambar ini Apa maksudnya dengan pembelajaran Karena itu anak-anak Ibu akan membagi anak-anak Gambar Dan juga teks kitab suci Kalau kalian melihat gambar ini Saya yakin kamu bisa Tahu gambar ini Siapa punya gambar Ada di mana Ya Bagaimana tidak Mungkin baru buat kamu Perhatikan gambar itu dengan baik Ada apa yang terjadi dalam gambar itu Silahkan amati gambar baik-baik Oke Kita perhatikan gambar-gambar itu Oke Setelah anak-anak mengamati gambar-gambar Ibu sudah siapkan itu Silahkan anak-anak berkomentar Atau silahkan anak-anak Bersambung analisa Ini gambar Apa tujuan yang pembelajaran tadi Tadi di awal Ibu sudah sampaikan Silahkan Siapa yang menjelaskan tentang beberapa gambar tadi Ini orang yang melakukan kunjungan publikasi Untuk orang yang mengalami kekurangan Salah satu bentuk tindangan Mengundungi Sesama Yang Mengalami Kekurangan Atau yang sangat membutuhkan Oke Sekarang Ibu masuk Pada Membaca Teks Suci Inji Lukas Bag 10 Ayat 25 sampai 37 Ada di buku Kita suci Ada di buku Buku siswa Inji Lukas Bag 30 Ayat 25 sampai Pekakurum Tujuh Silahkan selamat menikmati selamat menikmati baik anak-anak ibu silahkan untuk anak-anak yang mau bertanya dalam kelompok silahkan menyampaikan pertanyaan dari kelompoknya misalnya dan kawan-kawan silahkan siapa yang mau bertanya angkatannya satu silahkan mengapa orang ini tidak membangun orang yang dikukur habis-habisan dan meninggalkannya setengah mati mengapa orang lain tidak membangun orang yang dikukur habis-habis dirampok dan dia ditinggalkan atau itu setengah mati pertanyaan akan sebetulnya terjawab oke siapa lagi dari kelompoknya materi dan kawan-kawan silahkan pertanyaan setiap apa yang dimaksud dengan memperoleh sebetulnya sama apa yang dimaksud dengan memperoleh hidup yang tetap dalam baca tadi ada kita berkata itu ada oke kelompoknya Justin bertanya silahkan apa siapa yang dimaksud dengan sesama manusia tangan untuk teman-teman kita yang sudah bertanya oke sebelum kita sama-sama menjawab pertanyaan tadi ibu akan menjelaskan sedikit kata-kata penting dalam teks kita selesai tanya ahli taulah siapa yang mau baca tadi ahli taulah siapa lagi ahli taulah kita selesai tanya orang samaraya orang samaraya mengapa kamu suka sedikit orang samaraya oh pek sekarang kita dalam kelompok kita akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak selesaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selanjutnya, Ibu persilakan untuk penampingan hasil diskusi kalian di masing-masing kelompok. Ibu persilakan kelompok satu. Baik, kita selamat menikmati. Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yang ketiga Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yang ketiga Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yang ketiga Yesus berjalan di bahan-bahan. Oke, baik anak-anak. Teman-teman dari kelompok satu menyebutkan beberapa bunyi saat-bunyi saat yang berjalan di bahan-bahan oleh Yesus. Yang pertama tadi apa? Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yang kedua apa? Yesus menyembuka ke orang-bahan. Yang ketiga apa? Yesus menyembuka ke orang-bahan. Ada lagi yang lain? Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur. Setuju kah? Akan jawabkan kelompok ini? Setuju. Oke, terima kasih. Kita beri kembangan kelompok satu. Oke, teman-teman. Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yesus berjalan di atas di bahan-bahan. Yesus berjalan di seseorang dan seorang yang berjalan di bahan-bahan. Yang ketiga apa? Yesus berjalan di belakang. Yesus membuat kembangan ke bahan-bahan. dan kita akan menjadi seorang sama mereka yang menganggap dan saling menolong agar kita dapat jauh orang-orang sekian dan siapa oke, kita buka jawabannya aku suka, kita buka jawabannya ya oke, kita tutupkan dan siapa ini setelah satu setelah keluarga dan teman-teman kita yang meninggal kita mengumpulkan uang, beli, lelah, teman teman-teman yang sangat memumpulkan oke, kita beri satu petang untuk menolong sekarang kita sama-sama mencoba untuk menyimpulkan atau melangkuk materi pembelajaran kita hari kita tahu bahwa ada salah satu kalimat yang mengatakan tol kosong nyaring bumi ada tidak begitu? ada orang yang hanya berbicara-bicara tidak tahu buat apa omongnya banyak sekali isinya kosong ada tidak begitu? ada artinya apa? kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita kali lalu dan juga hari ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya berbicara tetapi kita harus berbicara kita tidak nyaman tentang kasih tetapi kita buktikan kasih itu secara nyata dengan cara seperti tadi anak-anak sudah memberikan contoh-contoh itu oke, baik sekarang kita simpulkan secara besar anak-anak lihat apa saja yang dapat simpulkan secara besar mati kita hari ini oke, silahkan dalam oke, itu sedikit yang dapat kita simpulkan atau dapat kita langsung dan berbicara mungkin ada anak-anak yang mau menampilkan tadi bisa menambahkan hubungan antara kataan dan tindakan Yesus dalam pandangnya adalah Yesus sendiri mengadakan intak kasih dan pendak alam melalui perkataan dan menjelitkan wakil dan baik dan tubuh oke, terima kasih terima kasih terima kasih jawabannya yang belum dua ya bagian aktif dan menteri hari ini ibu ajak kita untuk tenang dan sekedar belajar tetapi kita coba refleksikan tentang siapa kita dan bagaimana tindakan kita apakah kita semua kalau melalui apa yang diadakan Yesus yang tidak hanya melatakan tetapi kita sungguh melakukannya apakah aku termasuk orang yang murah hati yang suka menolong dan tidak membedakan bersama dari latar atau saya selalu membedakan kalau dia teman saya bisa tolong kalau dia kalau dia menolong saya bisa tolong kita rekesikan diri masing-masing kita bisa memungkul siapa kita anak-anak kelas 6C terima kasih banyak untuk pembelajaran kita hari ini mari kita akhirnya dengan sama-sama berdoa Bapak dan Rupa dan Rupa dan Rupa dan Rupa dan Rupa Amin Amin Bapak dan Rupa Tangan di putar-putar berkeputan tangan di putar-putar peganglah bahu tangan di putar-putar peganglah lutut di goyang goyang di goyang goyang di goyang goyang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih